hahahaha omel pa omel pa heeeeee 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 heeee musik 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 selamat sore teman-teman semua besok hari apa teman-teman? Sabtu Seneng banget ya kalau hari Sabtu ya Seneng banget ya karena libur ya Jadi saya mau kasih beberapa arahan Yang pertama, tolong tetap kita dalam fokus, dalam bekerja Layani pelanggan-pelanggan kita dengan baik Tadi saya sudah turun ke lantai 6 juga untuk kasih arahan ke tim Johnskin Ada beberapa hal yang harus dirapikan tadi Kita sudah bersinergikan ya Ratu sudah komit akan bantu Ratu ya Sayang banget sama Pak Jon nih Tepuk tangan Pak Ratu Oke kalau Pak Ibom ke sini lagi tanya Ratu yang dapat Siapa? Jangan ya Pak Badi Badi mana Badi Badi mana Badi? Sini di lapangan Nah itu Pak Badi itu keren banget ya Jadi fokus ya Tetap dalam fokus Terus jaga kesehatan teman-teman semuanya Ya boleh mau ke pantai, mau ke puncak, mau ngapain terserah manfaatkan hari libur untuk healing boleh Tapi jangan lupa tetap dalam jaga kesehatan Jangan nanti lu capek Sabtu Minggu terus Seninnya izin Itu loh teman-teman ya Kita ini jam kerjanya juga udah siang teman-teman Jam 9 baru masuk Orang-orang jam 7 ini udah kerja Jam 8 udah kerja Kita jam 9 kerjanya So manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Ya Waktunya bekerja ya kita fokus Detail Teman-teman disini yang anak-anak baru coba saya mau denger suaranya Gimana angkat tangan Ya coba angkat tangan Ada berapa anak baru Ya ya Nih Bimo Citra Rara Sama Pram Fikri Danu Danu Fikri Lu udah bangkotan lu Vaniko itu untuk marketing John Traktor Waktu ini kamu belajar dibayar Belajari websitenya pelayanan kita apa Ines tolong kasih kontaknya ke Kamal sama Pak Suyoto Ya biar bisa kalau ada nanya-nanya segala macem Terus mulai di delegasikan Infet di grup John Traktor Handphone udah dikasih belum? Handphonenya Yang baru masuk Yang belum dapet handphone siapa? Angkat tangan Satu Satu Siapa lagi? Kenapa Nadia belum beliin handphone? Sudah Pak Sudah mau dikasih handphonenya lagi Pak Oh sudah Sudah ada mas, handphonenya aman mas Langsung Langsung kita kasih Nomor telepon sudah ada Jadi semua Ini yang Siapa? Yang Uyak-Uyak mana Uyak-Uyak? Ada pulang Gak tau lagi Oh itu Uyak-Uyak kasih loh Eh Uyak-Uyak Yang mirip Uyak-Uyak itu kasih loh Semua dapet Semua Mau packing mau apa Semua kasih handphone Semua Tidak terkecuali Gak ada Jadi setara semua Rata Wah ini bagian packing-packing doang Harus dapet handphone semua Supaya Dan Kalau sudah kamu kasih handphone Invite di grup Harus Harus Nah gitu Kasih tau Habitnya seperti apa Gitu kan Ya temen-temennya Sampai dimana tadi ya Oh iya Yang baru-baru yang belum dapat handphone Berarti cuma dia doang ya Ini udah ada barangnya mas Nanti langsung diserah terimakan Tunggu dulu ya Oke Saya mau tanya temen-temen Yang baru-baru nih Kalian gimana Sama senior-senior kalian Di Perlakukan dengan baik Apa enggak Baik Jujur 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 Jelanda gimana aman 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 Feli Mukanya aja SPS SPS Butuh marketing baru gak Enggak 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 Kita bisa melayangin dengan cepat Parah Enggak Tambah marketing ya Enggak Hehehe High five nambah ya Enggak 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 Oh ya udah berarti perusahaan ketujuh Pak John aja Hehehe 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 Nah ini kan saya udah bikin perusahaan ketujuh saya Di bidang perdagangan granit Mas Sabar Jadi kita granitnya itu import Dari China dan India Hehehe Hehehe Target MPP-nya main power plan-nya 50-100 orang rekrutmen Haa Hehehe Hehehe Kocoknya ada di Kocoknya ada di Pinang Sia Jakarta Barat Untuk gudangnya ada di Dadaq Ya Doain ya temen-temen ya Amin Cuman ada resikonya Kamu akan lebih sering Akan lebih jarang ketemu saya Ya Ya Kan udah ada Bu GM Udah ada GM Nah ada Bu GM Pak Sabar pun nanti kamu akan jarang ketemu pas Sabar Ya jadi saya sekaligus mau apa ya itu mau nyampaikan ya bahasanya agak pamitan dikit namanya jarang saya akan jarang masuk ke kantor sini ya saya akan saya akan jarang dateng ke kantor karena ada beberapa bidang yang harus saya maksimalkan dulu ya ini prosesnya kan juga saya udah dapat persenjuan juga dari Pak Sabar ya jadi saya titip pesan teman-teman kita ini orang bekerja profesional jangan kita mentalnya kayak mental pekerja yang harus diawas-awasin terus gak enak kerja diawas-awasin itu kita tanggung jawab karena pada akhirnya kita bertanggung jawab masing-masing pada diri kita kalau kamu perform bagus produktivitas bagus pekerjaan kamu bagus banyak menyerap ilmu di sini kamu nanti bisa yang merasakan manfaatnya anda sendiri gitu teman-teman ya kulturnya jangan ada yang berubah produktivitas itu akan muncul ketika kenyamanan kerja itu terjalin dengan baik itu ya saya pernah jadi karyawan kalau lingkungan kerjanya tidak nyaman Bu Dalia tidak akan mereka bisa produktif saya titip pesan ke Bu GM tolong bener-bener make sure concern mengenai comfort apa kenyamanan dalam bekerja masalah gesekan antar divisi pasti ada tapi harus bener-bener apa berpedoman bahwa ini hanya urusan kerja jangan dilibatkan ke personal jelas ya teman-teman ya masih di sini udah udah minta data ke sini oh lama banget berantem nggak mau dan memang belum pernah kejadian dan jangan sampai kejadian teman-teman ya jadi tolong dijaga kondusivitasnya meskipun saya nanti akan jarang ke kantor tapi saya akan pasti tetap ceklah dan teman-teman saya ingatkan sekali lagi jadi anda karyawan saya ya kalau urgent telepon saya ini chat ini banyak banget grup-grup itu banyak banget di handphone saya so kalau teman-teman Pak mohon izin menghubungi nggak usah pakai izin kalau menghubungi saya untuk karyawan saya semua ada hal urgent mendesak darurat penting atau mau koordinasi apapun tegas saya sampaikan telepon langsung bisa teman-teman ya siapapun saya bilang siapapun dari kalian Anda mau telepon saya mau telepon Pak sabar silahkan jadi jangan apa kelamaan birokrasi izin-izin karena usahnya banyak banget karena kita kadang mungkin chat ini kan kalau ini lama tapi kalau telepon saya anggap itu penting pasti kalau telepon saya anggap penting pasti dan kalau udah karya karyawan saya top prioritas jadi yang pertama saya angkat pasti istri saya ya pasti istri saya yang kedua Pak sabar pasti kalau telepon yang prioritas nih prioritas ketiga ini siapa karyawan saya semua ya ada anak kecil minum air tajim cakup dibuat sama markona cakup rajin lah bekerja karena bekerja itu adalah amanah yang mana-mana cakup rajin dia ya 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 hanya ya Eh, pantun ya, pantun ya. Cakep loh. Oke, bisa. Ya, ya, dengerin ya. Oke ya, dengerin ya. Beli sepatu naik Mercedes Benz. Cakep! Buat kamu, Happy Weekend! Yeay! Ayo, siapa mau pantun? Ayo. Dua orang, dua orang. Dua orang. Dua orang. Dua orang, dua orang. Dua orang. Gak ada yang mau duit? Ayo, gue masukin kantor nih. Ayo. Ya, gampang tadi gue tuh. Beli sepatu pakai Mercedes Benz. Ya, kan? Kamu, Happy Weekend. Ayo, sini dong. Sini, sini, sini. Dua orang, dua orang. Dua orang. Dua orang, dua orang. Cepat, 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 cepat. Cepat. Jangan mau pulang. Aku udah ngomong meeting nih. Oh, my God. Dua orang. Dua orang, coba. Hey, yo, yo, yo. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Maaf, maaf. Ini, ini, King Mantun, Pak. Oh, ini Peter Mantun, ya? Peter Mantun. Eh, tapi ini bukan yang berarti ya buat Pak Henry. Ya, ayo, ayo. Naik mobil rally. Naik mobil rally sama mantan. Jangan! Naik mobil rally sama mantan. Nggak! Pak Henry memang tampan! Yeay! Oke guys, happy weekend! Tunggu! Bye! Lato, lato, laki-laki bertato. Lalu aku penanduran, sekarang aku makan. Lato, lato, laki-laki bertato. Tampang boleh macam pleman, tapi hatiku...